lapangan atau banyak pergi survei gitu kan ya kita akan dapat pengetahuan yang lebih banyak lagi yang kita bisa ceritakan kepada mahasiswa kita gitu jadi apa namanya jadi saya cenderung bahwa apa yang saya sampaikan itu saya juga tidak berteori-berteori tapi saya menyampaikan apa yang saya lihat langsung gitu kan apa yang terjadi jadi saya lebih kepada based on fact itu jadi kita bicara faktanya jadi kita enggak usah bicara yang mimpi-mimpi itu enggak karena dasar itu juga makanya Bu Nimi si Rengaco sering dulu ke lapangan banyak juga yang bilang Bu Nimi provokator welcome back to podcast ngaco ngobrol ala Induposko fear ngaco sebulan kurang lebih sebulan saya tidak menyampa fior ngaco kali ini kita kedatangan tamu spesial kalau saya menjuluki beliau itu adalah bida dari pesisir pelindung samudera kita perkenalan dengan tamu istimewa kita Ibu Nimi Juhl Bainharni Selamat sore apa kabar ibu Baik udah berapa purnama ya kita janjian enggak ketemu-ketemu ibu udah banyak purnama ini purnama kesembilan jadi 2022 ini jangan kita sampai ketemu ya Bu oke eh memperkenalkan diri dong Ibu sebagai siapa sih ya saya perkenalkan sebagai wakil dekan tapi enggak apa-apa introduce yourself ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Halo sahabat ngaco ngaco tapi tetap serius ya kayaknya ngaco dan selius dan santai ngaco itu artinya ngobrol ala Induposko ngobrol ala Induposko ya saya perkenalkan saya Nimi Zulbainharni saat ini saya wakil dekan di sekolah bisnis IPB University wakil dekan bidang sumber daya kerjasama dan pengembangan saat ini saya aktif di beberapa pengurusan nasional diantaranya adalah saya ketua fokus klub pengembangan ekonomi maritim ikatan sarjana ekonomi Indonesia eh untuk ketua fokus klub tersebut kita bicara terkait dengan bagaimana ekonomi maritim kita bisa kembangkan kemudian saya juga saat ini sebagai wakil ketua Dewan pakar ikatan kemudian sarjana perikanan Indonesia kemudian saya juga aktif di kadim kadim Indonesia ya pengurus pusat di bagian bidang kelautan dan perikanan kemudian saya juga aktif dan sudah sejak lama sebagai sekjen masyarakat perikanan Nusantara ini yang sering membawa kita ke lapangan tapi sampai sekarang belum diganti-ganti-ganti perlu-perlu naik ya Oh iya nih belum munas-munas nih teman-teman MPN ya masyarakat perikanan Nusantara yang terdiri dari tujuh pilar di dalamnya salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia Dan berbagai macam kegiatan Yang memang sebenarnya kalau bicara Terkait dengan keahlian Saya lebih banyak Spesifikasi saya itu Bicara terkait dengan perikanan Khususnya Lebih kepada perikanan tangkap Dulu juga Sering juga bicara terkait Dengan pariwisata Khusus pariwisata berhari Jadi kalau bisa Saya menyampaikan bahwa Saya itu fokusnya Untuk akademisi Saya akademisi fokusnya ke Resources ekonomis Jadi ekonomi risetan Jadi sosial ekonomi perikanan Jadi resources ekonomi itu adalah Ekonomi sumber daya Yang tentu saja bagaimana kita mengolah sumber daya Itu tetap harus memperhatikan Lingkungannya supaya tetap Lestari Seperti itu Tapi terkait kenapa narasumber Saya adalah seorang Bidadari pesisir pelindung samudera Ini ada kaitannya Dengan tematik kita tanggal sekarang Oh iya Sekarang kita akan As a mom Me too Tapi Tidak pernah mengurangi kiprah Oh iya Sebagai calon profesor Yang sudah Waduh Melakukan hal-hal yang terbaik Tentunya untuk generasi bangsa Ya Apa sih Yang Disikapi Dimaknai oleh Seorang Ibu Wanita karir Secemerlang Ibu Nimi Sesnimi Apa Sejak berkiprah Sejak SMM mungkin Seperti apa sih Memaknai Hari Ibu Di Indonesia Ya Jadi terkait dengan hari ini Kita semua tahu Bahwa di Indonesia Diperingati sebagai hari ibu Yang katanya Kalau perempuan kuat Indonesia maju Dan kita perempuan Perempuan kuat Tentunya Jadi Saya memang Dari dulu Apa ya Saya selalu disampaikan bahwa You are as you are Jadi Jadilah diri kamu sendiri Tidak menjadi orang lain Dan saya sangat yakin Dan percaya Bahwa Masing-masing kita memiliki Kelebihan dan Kekurangannya masing-masing Betul Yang tentu saja Dengan kelebihan itu Yang seharusnya kita asah Betul Supaya Kita bisa Lebih berkiprah Dan bermanfaat Untuk yang lain Untuk orang banyak Tapi jangan bersedih juga Dengan kelemahan Yang kita miliki Justru dengan kelemahan itu Yang memacu kita Untuk menjadi Kita menjadi lebih baik lagi Yes Jadi Apa namanya Sebagai seorang perempuan Kita Menurut saya Kita harus Terus berjuang Ya Berjuang untuk keluarga Pastinya Dan tapi Juga berjuang untuk Ya Bangsa dan negara Kalau misalnya Kedepan sampai jauh Seperti itu Dan Ya mungkin Mohon doanya juga Saya bisa segera profesor Tapi sesungguhnya kan Profesor itu Saya akan terima nanti Karena memang Saya sebagai seorang dosen Jadi Konsisten di sana Jadi harus Apa Karirnya itu Ya memang Setelah dokter Ya Profesor Gitu kan Nah jadi Memaknai hari ibu ini Ya Saya memaknai juga Bahwa Menurut saya Perempuan itu memang Ada kodratnya Tapi bukan berarti Perempuan itu lemah Gitu ya Yang tidak bisa dilakukan Oleh kaum laki-laki Dibandingkan dengan Perempuan itu adalah Mereka tidak bisa Melahirkan Ya Karena kita bisa Melahirkan Ya Dan Naluri kita Saya pikir itu Akan sangat kuat sekali Sebagai seorang ibu Betul Atau sebagai seorang Apa namanya Yang bekerja Bekerja Jadi Kadangkala empatinya Lebih tinggi Perempuan itu Dibandingkan dengan Laki-laki Misalnya seperti itu ya Nah tapi itu Semua Memang lebih Karena memang Ya Kita kan memang Diciptakan ya Misalnya laki-laki itu Adalah pemimpin Gitu ya Tapi bukan berarti Perempuan juga tidak Bisa memimpin Dengan baik Nah seperti itu Kalau saya berkaca Ternyata Melihat flashback Ke belakang ibu ya Ternyata Peringatan hari ibu ini Sudah 94 tahun Saya punya contekan sedikit Sejarah peringatan Di Indonesia itu Hari ibu itu Bermula ketika Diselenggarakannya Kongres perempuan Pertama kali dilakukan Pada tanggal 22 Sampai 20 Mungkin mereka 4 hari 22, 23, 24 hari Ketika itu Tahun 1928 Fiorangaco Bertujuan untuk Menyatukan perkumpulan Perempuan-perempuan Nah saat ini Apalagi Bu Nimi Selain sebagai Dosen Sebagai wakil Dose Wakil dekat Beliau juga Berkiprah Di beberapa Organisasi Tentunya Yang banyak juga Perempuannya Mengedukasi Menginspirasi Nah untuk Seorang ibu Yang berkarir Ibu bagaimana sih Memilah seorang ibu Nah kita kan sekarang Jadi seperti Aktualisasi diri Di luar Sama banyak Mungkin Yang perlu Dimotivasi Yang perlu Diberikan Inspirasi Nah menurut kami Dari media Bu Nimi Julbay Danan Salah satu Inspirasi Sebagai wanita Yang berkarir Sebagai ibu Yang sukses Mendidik anak Boleh dong Di share Untuk Biar ngaco Kalau untuk Terkait dengan Bagaimana saya Bisa Menjalani Semuanya Dan memang Dari dulu sih Saya memang Senang berorganisasi Maksudnya Senang berorganisasi Itu dalam hal Bahwa dengan Berorganisasi Kita bisa ketemu Banyak orang Bisa bersilaturahmi Bisa berkomunikasi Bisa menyampaikan Pendapat Dan sebagainya Jadi Untuk berorganisasi Ini sudah sejak lama Saya Lakoni Sebenarnya Jadi dulu Waktu SMP Saya pernah Dipilih Jadi ketua OSIS Tapi waktu itu Saya merasa Bahwa sebagai Seorang pimpinan itu Saya harus Memberikan contoh Yang baik Kemudian saya mundur Waktu itu Dan saya Dijadikan Ketua Wakil ketua OSIS Tiga Kemudian SMA Saya ketua OSIS Dan kemudian Sampai di IPB Juga beberapa Kegiatan Kemahasiswaan Saya ikuti Sampai akhirnya Sekarang Saya memang Sangat Rajin sekali Untuk mengikuti Kegiatan-kegiatan Di nasional Dan menurut saya Intinya Bagaimana Bisa menjalani Semua itu Adalah Yang pertama Menjalannya Dengan senang hati Dengan senang hati Jadi Enjoy Jadi Saya selalu Meyakini Bahwa Kalau kita Menikmati Apa yang kita Kerjakan itu Maka kita Tidak akan Merasa sulit Untuk menjalankan Jadi Semuanya Dibawa Enjoy Atau dinikmati Jadi Dan kita Cintai Pekerjaan kita Dan kemudian Setelah kita Menikmati Bagaimana kita Bisa membagi Waktu kita Setelah Berkeluarga Dan punya anak Membagi Waktu kita Untuk Bisa Berkiprah Selain di keluarga Dan juga Di luar Jadi Memang Menurut saya Saya sangat Pegang teguh Kedisiplinan Dan komitmen Jadi Kalau misalnya Kita disiplin Insya Allah Kita akan berhasil Dengan baik Kalau kita memiliki Komitmen Yang baik Kita juga akan Bisa berhasil Dengan baik Jadi Kalau misalnya Kita bisa Menyampaikan Sesuatu Jadi Kita lakukan Apa yang kita Kerjakan Jadi Yang kita Sampaikan Itu Jadi misalnya Rencanakan Apa yang Akan kita Kerjakan Jadi Kerjakan Apa yang Direncanakan Jadi Jangan mengerjakan Sesuatu Yang belum direncanakan Yang tidak direncanakan Tapi Kemudian Mendadak Tapi kan Sekarang Zaman berubah Jadi Sekarang Sekarang kan Orang Era Fuka Dan menuntut Kita harus Agile Harus Lincak Nah disitulah Kita Jadi Kalau misalnya Terjadi perubahan Perubahan Yang memang Menurut kita Kita gak suka Dengan perubahan Itu Tapi mau Tidak mau Kita harus Masuk Kesitu Jadi Kembali Tadi Enjoy Jadi Dinikmati aja Jadi Kalau Dengan dinikmati Itu Menurut saya Semuanya Jadi Alhamdulillah Kalau dengan Senang hati Mengerjakannya Maka Kita akan Menjalannya Dengan baik Dan tadi Kita juga Tidak bisa Membuat semua Orang suka Dengan kita Pasti Jadi Jadi gak usah Juga Bersusah Payah Untuk Meyakinkan Orang Yang tidak Suka Kepada Kita Untuk Suka Ini Bagi dari Angel Life Jadi Setiap Tadi Saya Yakini Bahwa Setiap Orang Itu Bisa Saling Mengisi Tidak Bisa Memaksakan Diri Juga Untuk Orang Menerima Orang 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 Menerima Kita Jadi Yang kita Bisa Kontrol Adalah Diri Kita Sendiri Kita Tidak Bisa Mengontrol Diri Orang Lain Meskipun Dalam Perjalanan Hidup Kita Bu Nimi Bahwasannya Kita Bukan Hanya Ibu Dari Anak Biologis Kita Ada Banyak Ribuan Mungkin Anak Anak Yang Sudah Ibu Cetak Anak Anak Didik Anak Anak Yang Kita Temui Dan Kita Berikan Edukasi Didikan Melihat Mereka Berhasil Kadangkan Merasa Itu Bagian Dari Diri Kita Ibu Melihat Memilah Karena Ibu Seorang Pendidik Dan Tentunya Banyak Anak Yang Sudah Berhasil Memilah Mendidik Anak Di Luar Biologis Dan Yang Karena Seorang Dosen Itu Mahasiswa Melihatnya Gimana Sibu Karena Anak Bunimi Sudah Ada Yang Bekerja Jadi Artinya Ini Yang Dididik Oleh Ibu Lain Yang Saya Didik Jadi Kalau Saya Prinsipnya Karena Saya Banyak Mahasiswa Jadi Saya Menganggap Mereka Bagian Dari Diri Saya Kan Gitu Nah Kemudian Saya Tidak Pernah Memaksakan Maunya Saya Jadi Saya Selalu Kalau Misalnya Kepada Mahasiswa Mereka Maunya Apa Nah Jadi Misalnya Mau Penelitian Yang Bisanya Apa Kan Gitu Ya Karena Saya Merasa Pada Saat Kita Memaksakan Sesuatu Kepada Mahasiswa Dan Dia Bilang Dia Tidak Bisa Maka Dia Selesai Kan Gitu Kan Tapi Ditanya Balik Bisanya Mengerjakan Apa Nah Nanti Setelah Itu Oh Ini Kurang Ini Oh Ditambah Ini Supaya Nanti Hasil Karyanya Ini Sesuai Dengan Yang Diharapkan Misalnya Kalau S1 Itu Berarti Oh Dia Levelnya Itu Misalnya Levelnya Mengetahui Atau Identifikasi Gitu Kan S2 S3 Dan Seterusnya Jadi Kalau Saya Memaksakan Saya orang Modeling Jadi Saya tuh Suka Menghitung Suka Berhitung Suka Angka-angka Tapi Tidak Juga Bisa Memaksakan Anak-anak Mahasiswa Harus Bisa Seperti Saya Karena Saya Yakin Tadi Bahwa Setiap Orang Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Dan Itu Yang Kita Gali Dari Mereka Dan Kemudian Kalau Kita Membimbing Berarti Kan Tidak Kita Yang Membimbing Itu Kan Kita Mengarahkan Mereka Bukan Memaksa Mereka Untuk Mengikuti Apa Yang Kita Mau Nah Itu Jadi Itu Yang Saya Selalu Terapkan Selama Ini Setiap Anak Itu Berbeda-beda Pembawaannya Tidak Bisa Diperlakukan Sama Jadi Itulah Yang Tapi Alhamdulillah Networking Jadi Saya Sedikit Banyak Saya Bisa Belajar Menganali Oh Kalau Ini Orangnya Seperti Ini Jadi Bagaimana Menghadapi Karakter A Karakter B Dan Seterusnya Bu Kaitan Dengan Anak Kabarnya Dan Mungkin Bisa Kita Rasakan Juga Ibu Zaman Dulu Tantangannya Dengan Ibu Zaman Sekarang Itu Ternyata Lebih Memiliki Tantangan Di Zaman Sekarang Apakah Ibu Yang Juga Selaku Dosen Dan Selaku Ibu Apakah Merasakan Hal Seperti Itu Ya Karena Kan Gini Anak Sekarang Itu Mereka Sekarang Anak Anak Milenial Kita Kolonial Harusnya Kita Menjadi Ibu Milenial Menyesuaikan Dengan Anak Karena Kalau Tidak Out Of The Box Kita Tidak Bisa Menyesuaikan Dengan Mereka Ada Bertentangan Jadi Dulu Saya Sempat Membayangkan Pada Saat Misalnya Covid Melanda Kita Jadi Sebenarnya Mungkin Covid Itu Salah Satu Cara Yang Dikasih Ke Kita Untuk Kita Akhirnya Menyesuaikan Diri Dengan Kondisi Fuka Jadi Tidak Pernah Terbayangkan Selama Ini Di Jaman Sekarang Kita Akan Kuliah Pakai Zoom Jadi Dulu Pertama Kali Dimulai Itu Kayak Apa Ya Kok Saya Ngomong Sama Laptop Sama Tidak Ada Respon Dan Sebagainya Tapi Kemudian Lama-kelamaan Kita Terbiasa Kan Gitu Ya Nah Memang Kalau Misalnya Banyak Cerita Anak-anak Sekarang Itu Katanya Suka Mager Malas Gerak Nah Jadi Mager Bahasanya Malas Gerak Karena Mereka Tinggal Ini Tinggal Pencet Handphone Jadi Nanti Pesen Apa Pesen Apa Datang Tapi Saya Juga Bilang Sama Anak-anak Saya Kan Kamu Juga Tidak Bisa Pesen Segala Sesuatu Itu Kalau Duitnya Tidak Ada Pesen Apa Apa Itu Bisa Kalau Duitnya Ada Jadi Artinya Disitulah Dituntut Bahwa Mereka Itu Harus Berusaha Keras Juga Mungkin Sekarang Tergantung Kepada Orang Tua Tapi Tidak Bisa Berlangsung Lama Jadi Itu Yang Mereka Harus Dimotivasi Bahwa Mager Itu Di Satu Sisi Mungkin Karena Sekarang Orang Tapi Tapi Dia Harus Berpikir Bahwa Kedepan Saya Akan Menjadi Apa Atau Mungkin Dia Berpikir Bahwa Bisnis Sekarang Itu Bukan Bisnis Yang Harus Keluar Rumah Di Dalam Rumah Tapi Dia Menghasilkan Sesuai Jadi Itu Yang Sebenarnya Sekarang Itu Memberitahu Anak Sekarang Itu Tidak Bisa Kita Langsung Misalnya Dengan Galak Kalau Kita Dulu Orang Tua Kita Saya Dulu Dulu Pernah Merasakan Bagaimana Kakek Saya Dulu Asal Ada Yang Datang Tamu Ke Rumah Dijatuh Jatuh Barang Barang Di Dapur Supaya Orang Cepet Pulang Kode Nah Sekarang Mau Dibatuhkan Bisa Jadi Saya Sadar Diri Bahwa Saya Tidak Bisa Menerapkan Apa Yang Saya Rasakan Dulu Dengan Yang Sekarang Saya Merasakan Dulu Dididik Oleh Orang Tua Saya Sendrung Tidak Boleh Keluar Malam Nah Jadi Apa Namanya Maghrib Sudah Di Rumah Nah Jadi Itu Juga Tapi Misalnya Sekarang Anak Sekarang Kegiatannya Masemacam Dan Sebagainya Yang Penting Sekarang Mereka Mengkomunikasikan Mereka Ada Dimana Sedang Apa Pulang Jam Berapa Jadi Itu Yang Komunikasi Itu Yang Seyogyanya Apa Namanya Yang Dibangun Dengan Anak Jadi Menurut Hemat Saya Lagi Di Kondisi Saat Ini Yang Penting Itu Komunikasi Komunikasi Dan Kreatifitas Seorang Ibu Jadi Kita Harus Kreatif Juga Menghadapi Anak Anak Yang Zaman Milenial Jadi Mereka Juga Kadang Kadang Saya Juga Suka Iseng Juga Tapi Kan Gak Mungkin Di Jadi Buka Videonya Semua Gitu Kan Jadi Itu Yang Kadang Kadang Juga Apa Namanya Itu Saya Lakukan Itu Jadi Saya Juga Kasih Tahu Ke Mereka Bahwa Yang Mereka Harus Bersyukur Bahwa Mereka Bisa Kuliah Tidak Banyak Orang Yang Bisa Kuliah Seperti Mereka Saat Ini Apalagi Kondisi Covid Ini Luar Biasa Yang Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Bangkrut Ya Karena Mungkin Tidak Mampu Untuk Bertransformasi Itu Ketika Saja Berdampak Kepada Mereka Mungkin Ada Orang Tua Mereka Yang Terkena Dampak Mungkin Kalau Saya Sedikit Mengulik Tadi Yang Disampaikan Bu Nimi Itu Ketika Kita Masih Kecil Dulu Ketika Orang Tua Ngejatohin Gelas Di Dapur Kode Untuk Mengusir Tamu Kalau Sekarang Anak Kita Jangan Dijatohin Barang Anaknya Kode Kode Alam Sudah Tidak Berlaku Lebih Sekarang Lebih Ketua Poin Ya Bu Ya Jadi Kalau Saya Selalu Meminta Anak Anak Untuk Terbuka Apapun Itu Permasalahannya Sepahit Apapun Harus Dibicarakan Jadi Keterbukaan Itu Yang Menurut Saya Perlu Jadi Jangan Ada Apa Kemudian Disimpan Di Kemudian Sudah Meletus Baru Kita Tahu Jadi Itu Yang Saya Terapkan Jadi Komunikasi Itu Menurut Saya Sangat Penting Sekali Dan Saya Sudah Sangat Perasakan Bahwa Bagaimana Komunikasi Itu Bisa Berpengaruh Terhadap Kehidupan Kita Karena Kita Anak Saya Sampaikan Mama Tidak Mau Kalau Ada Sesuatu Mama Dengar Dari Orang Lain Tapi Inginnya Dengar Langsung Dari Mulutnya Nah Itu Juga Kan Tidak Mudah Karena Mungkin Di Era Kita Dulu Kalau Kita Lagi Pacaran Gak Mungkin Ngomong Ke Orang Tua Nah Sementara Di Era Sekarang Dengan Mudahnya Teknologi Komunikasi Sudah Sangat Mudah Artinya Kita Menyampaikan Anak Kita Itu Bawasannya Komunikasi Sangat Penting Mau Dimana Ngapain Kamu Punya Masalah Apa Komunikasi Memang Tidak Harus Ketemu Secara Fisik Dengan Teknologi Yang Kita Miliki Kita Bisa Lakukan Itu Alhamdulillah Anak-anak Saya Seperti Itu Ada Teman Yang Cok Ada Teman Cewek Tapi Kadang-kadang Saya Terlalu Terbuka Tapi Tidak Bapak Terbuka Ke Anak Meringat Saya Terlalu Terbuka Ke Saya Jadi Memang Saya Bilang Bahwa Saya Tidak Ingin Mendengarkan Sesuatu Apapun Kekat Dengan Mereka Itu Dari Orang Lain Tapi Saya Harus Dengar Dari Mulut Mereka Paling Kita Yang Ngerasa Gini Aku Dulu Nggak Begitu Ke Ibu Aku Jadi Pasti Dia Bercerita Walaupun Saya Misalnya Saya Mungkin Waktunya Sibuk Tapi Ada Momen Yang Kemudian Mereka Akan Bercita Ada Yang Ini Segala Macem Artinya Kalau Nimi Mau Sampaikan Tantangan Orang Tua Pas Yang Berlalu Kan Saya Di Jaman Sekarang Jadi Satu lagi Prinsip Saya Tidak Pernah Menganggap Segala Sesuatu Itu Sulit Jadi Itu Juga Yang Saya Dulu Saya Ngajar Matakuliah Matematika Dan Statistika Terlapan Bayangin Saya Ajar Matematika Dan Statistika Tapi Saya Bilang Sama Masiswa Saya Jangan Menganggap Sulit Segala Sesuatu Jadi Saya Juga Sangat Percaya Bahwa Kita Akan Kesulitan Untuk Tapi Kalau Kita Menganggap Itu Mudah Maka Kita Akan Jalan Jadi Itu Juga Yang Menjadi Kepercayaan Saya Jadi Kalau Misalnya Dan Saya Adalah Orang Positif Saya Tidak Mau Diganggu Oleh Pikiran Pikiran Negatif Oleh Orang Kan Ada Juga Orang Yang Selalu Berpikir Negatif Tapi Saya Tidak Menganggu Juga Tentunya Kalau Yang Saya Tanggap Apapun Pekerjaan Kamu Mencoba Jatuh Cinta Ketika Kamu Jatuh Cinta Apapun Akan Kamu Lakukan Untuk Kamu Dapat Iya Harus Begitu Kalau Menur Saya Jadi Itu Yang Saya Lakukan Selama Ini Jadi Cintailah Apa Yang Memang Ada Di Hadapan Kamu Jadi Tidak Dipaksa Jadi Kalau Kita Suka Jadi Saya Bila Yang Terkait Mata Kulia Itu Saya Bilang Kalau Ada Yang Disukai Maka Ada Interes Untuk Datang Tapi Kalau Tidak Ada Yang Disukai Gak Ada Interes Kita Untuk Datang Akan Banyak Alasan Untuk Datang Berarti Benar Apapun Yang Ada Di Hadapan mu Apapun Yang Di Hadap Dengan Dirimu Berupaya Untuk Jatuh Cinta Begitu Ya Cuma Kalau Saya Mau Korek Lebih Dalam Lagi Kan Tadi Banyak Ini Banyak Masukan Terkait Anak 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 Didik Anak Anak Didik Bu Nimi Itu Bahkan Usianya Bisa Dua Kali Lipat Dari Bu Nimi Cara Menghadapinya Gimana Karena Program Doktoral Dipegang S1 S2 Dipegang Itu Gimana Ada Kiat Kiat Khusus Menghadapi Mereka Kalau Dengan Mahasiswa Yang Usianya Lebih Tinggi Daripada Saya Anak Didik Anak Tetap Mahasiswa Tapi Kadang Gini Juga Saya Kalau Misalnya Itu Kalau Ya Tadi Saya Membuat Membuat Suasana Supaya Mereka Tidak Terlalu Tertarik Atau Pegang Ke saya Atau Grogi Jadi Datang Mau Konsultasi Grogi Sama Ibu Jadi Biasanya Saya Tadi Saya Selalu Yakinkan Mereka Tadi Komunikasikan Apa Jadi Apa Yang Saya Bisa Bantu Tapi Kalau Misalnya Mereka Komunikasi Kan Saya Juga Tau Apa Apa Kan Jadi Itu Tadi Jadi Biasanya Kan Kalau Misalnya Kita Membimbing Saya Coba Kalau Misalnya Dikerjakan Ini Dikerjakan Ini Nah Tapi Kadang-kadang Ada Juga Yang Diminta Mengerjakan Saya Kerjakan Ini Itu Saya Minta Seperti Itu Tapi Nolak Nolak Kasian Juga Ya Sebenarnya Ngomong Aja Gitu Kan Dan Pada Prinsipnya Kan Apalagi Kalau Mahasiswa S3 Itu Mereka Sudah Bekerja Juga Dan Saya Menganggap Bahwa Itu Kan Proses Pembimbingan Yang Kita Mengarahkan Sama Dengan S1 S2 Tapi Setidaknya Mereka Juga Bisa Ada Pemikiran Yang Mungkin Apa Yang Mereka Sudah Lakukan Selama Ini Jadi Akhirnya Dengan Demikian Kita Bisa Saling Memberikan Pengetahuan Tapi Treatment Menghadapi Yang Sudah Jauh Lebih Dewasa Secara Usia Dari Ibu Tadi Itu Tentu Berbeda Jauh Dengan Jadi Kalau Saya Menganggap Begini Hidup Itu Dunia Itu Berputar Jadi Sekarang Karena Saya Dosen Jadi Tadi Misalnya Tadinya Beliau Dosen Saya Sekarang Saya Jadi Dosen Itu Bisa Terjadi Seperti Itu Pernah Dosen Ibu Akhirnya Sekarang Ibu Jadi Ada Misalnya Jadi Pembimbing Jadi Tadinya Senior Saya Terus Kemudian Sekarang Saya Jadi Pembimbing Tapi Suka Digodain Gak Suka Ya Kalau Digodain Berarti Gimana Kita Gak Gimana Jadi Kalau Digodain Berarti Bagaimana Kitanya Kadang-kadang Suka Ada Kita Bisa Bisa Bimbingan Sambil Ngopi Ngopi Harus Saya Gak Usah Cantik Pinter Tergesa Tapi Saya Selalu Jadi Komunikasi Intinya Jadi Saya Selalu Bilang Jangan Diam Aja Kita Tidak Bisa Bahasa Tubuh Tidak Bisa Jadi Orang Itu Diam Itu Saya Tidak Suka Menduga Duga Jadi Saya Bila Kalau Misalnya Ada Apa Apa Disampaikan Apa Yang Saya Bisa Bantu Gak Usah Sungkan Sungkan Gitu Kan Tapi Kalau Dia Komunikasi Kita Gak Tahu Dia Butuh Apa Itu Kan Itu Yang Saya Hadapin Jadi So far Saya Kan Dosen Yang Saya Suka Juga Saya Saya Dosen Yang Saya Dari Dulu Profesor Saya Bila Kamu Orang Empiris Bukan Orang Teoritis Jadi Memang Saya Suka Melihat Jadi Menurut Saya Dosen Itu Tidak Hanya Bicara Teori Tapi Bicara Bagaimana Kondisi Di Lapangan Jadi Dengan Banyak Melihat Lapangan Atau Banyak Pergi Survei Kita Dapat Pengetahuan Yang Lebih Banyak Lagi Yang Kita Bisa Ceritakan Kepada Mahasiswa Kita Jadi Apa Namanya Jadi Saya Cenderung Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Itu Saya Juga Tidak Berteori Berteori Tapi Saya Menyampaikan Apa Yang Saya Lihat Langsung Apa Yang Terjadi Jadi Saya Lebih Kepada Based On Fact Jadi Kita Bicara Faktanya Jadi Kita Bicara Yang Mimpi Karena Dasar Itu Juga Makanya Bu Nimi Sering Dulu Kelapangan Banyak Yang Bilang Bu Nimi Provokata Provokator Provokator Cantik Kelapangan Prikan Di Prikanan Ibu Seperti Apa Sekarang Kayaknya Mungkin Itu Juga Covid Mengubah Karena Dulu Begitu Dekatnya Dengan Melayan Memberikan Edukasi Direkt Ke Melayan Sekarang Sudah Jarang Ada Gak Kerinduan Pengen Kembali Lagi Kesana Sebenarnya Komunikasi Tetap Ada Melalui Zoom Kegiatan Seminar Dan Cuma Kan Yang Kelapangannya Yang Belum Jadi Sobat Ngaco Saya Suka Kelapangan Jadi Kalau Orang Lihat Saya Orang Belakang Meja Padahal Enggak Jadi Saya Suka Kelapangan Dan Bahkan Kita Pernah Saya Pernah Ikut Melaut 8 hari Jadi Uji Petik 8 hari Itu Di Jawa Tengah Jawa Timur Dan Jawa Sebagai Nelayan Sebagai Nelayan Jadi Pergi Kelaut Saya Merasakan Bahwa Bagaimana Apa Namanya Menjadi Nelayan Seperti Apa Kalau saya Profiling Kayaknya Sejarah Di dunia Nelayan Tercantik Ya Tapi Seringkali Orang Gak Percaya Tapi Sebenarnya Saya Punya Ada Foto Foto Dokumentasi Dokumentasi Saya Pergi Kelaut Itu Dan Bagaimana Saya Tidur Di Kapal Dari Dulu Dengan Ibu Almarhum Hemi Hafild Kita Kesana Dan Tadi Menurut Saya Kita Harus Based On Data Jadi Based On Data Yang Kita Harus Lihat Sendiri Jadi Dulu Saya Pernah Kita Pernah Kerjasama Dengan Belanda Dan Kemudian Ada Penditi Belanda Yang Ingin Melihat Bagaimana Alat Tangkap Pol Endline Itu Beroperasi Waktu Itu Di Manado Tepatnya Di Bitung Nah Kemudian Teman-teman Di Pelabuhan Waktu Itu Bunimi Ngapain Bunimi Naik Kapal Katanya Gitu Kan Ini Datanya Udah Ada Ini Videonya Sama Kok Gitu Kan Terus Dia Bilang Gini Ke Saya 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 Pengen Tahu Bagaimana Data Ini Bisa Diambil Nah Itulah Mungkin Menurut Saya Dan Itu Menjadi Contoh Saya Juga Bahwa Kita Sebagai Seorang Akademisi Perempuan Perempuan Juga Kita Memang Harus Melihat Bagaimana Lapangan Itu Jadi Tidak Hanya Berteori Kadangkala Kan Apa Teori Yang Kita Pelajari Mungkin Di Lapangan Casenya Berbeda Jadi Itu Yang Memotivasi Saya Juga Jadi Katanya I don't Care About This Data Dia Pengen Langsung Lihat Ngerasain Terkait Itu Juga Bu Karena Ibu Di sektor Perikanan Kalau Dibilang Hatam Karena Meskipun Sekarang Sudah Masuk Ke Sekolah Bisnis Tapi Informasi Bahkan Melalui Apapun Kadang Sesekali Ibu Masih Kunjungan Bagaimana Sekarang Ibu Melihat Kekinian Ibu Ibu Nelayan Atau Wanita Wanita Yang Bergerak Di sektor Perikanan Seperti Apa Sebagai Ibu Beban Jadi Memang Kalau Semua Yang Berbau Ekonomi Itu Kan Bifem Dan Yang Bisnis Itu Di sekolah Bisnis Secara Sederhananya Jadi Sebenarnya Karena Memang Saya Sudah Background Dari Sosek Perikanan Dan Penelitian Saya Banyak Bicara Terkait Perikanan Bisnis Perikanan Jadi Tentu Saja Itu Walaupun Saya Di mana Mana Tidak Hanya Di sekolah Bisnis Itu Tidak Akan Lepas Dari Diri Saya Kalau Perikanan Dan Sebagainya Dan Bagaimana Bicara Tadi Wanita Wanita Itu Bagaimana Mereka Sebagai Entrepreneur Kalau Kita Lihat Wanita Wanita Melayan Itu Tapi Tidak Melayan Juga Yang Saya Lihat Di Lapangan Perempuan Perempuan Itu Mereka Terlibat Di Kegiatan Yang Ada Sangkut Paut Jadi Kalau Misalnya Kita Bicara Perikanan Bicara Misalnya Alat Tangkap Alat Tangkap Yang Misalnya Dia Menggunakan Apa Namanya Itu Pakai Tali Dan Sebagainya Nah Talinya Itu Dibuat Oleh Ibu Ibu Tenaga Kerjanya Nah Kalau Misalnya Kita Bicara Lagi Pemasaran Jadi Pada Saat Sudah Masuk Ke Pelabuhan Misalnya Itu Banyak Ibu Ibu Bakul Ikan Yang Mereka Jual Kemana Dan Mana Jadi Itu Selain 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 Toko Kelontong Yang Mereka Memenuhi Untuk Apa Namanya Untuk Mereka Pergi Melaut Makanan Makan Melaut Kan Mereka Juga Yang Disitu Nah Kalau Kita Lihat Lagi Kalau Misalnya Di Suatu Perusahaan Pengolahan Perusahaan Pengolahan Ikan Hampir Menyairi Perempuan Yang Sortir Kemudian Yang Mau Milet Gitu Kan Yang Apa Yang Melepaskan Antara Tulang Dan Daging Gitu Nah Itu Umumnya Perempuan Gitu Jadi Saya Sudah Membayangkan Juga Bagaimana Kalau Peran Mereka Itu Dan Bagaimana Kalau Misalnya Mereka Tidak Ada Kenapa Kalau Perempuan Misalnya Terlibat Disitu Ya Mungkin Perempuan Itu Lebih Sabar Gitu Ya Kalau Memilet Gitu Kan Memlepaskan Kulit Daging Ikan Dari Tulang Jadi Menyortir Nah Itu Juga Umumnya Perempuan Lebih teliti Juga Seperti Itu Jadi Kalau Menurut Saya Juga Banyak Sekali Peran Ibu Itu Ya Di Dalam Kita Bicara Perikanan Perempuan Perempuan Bagaimana Mereka Menjual Kemudian Sambil Mengurus Keluarganya Juga Kan Gitu Ya Kalau Kita Bicara Melayan Itu Ya Itu Luar Biasa Itu Mereka Perjuangannya Untuk Sampai Kelaut Sana Jauh Gitu Ya Karena Saya Dah Rasain Bagaimana Saya Berlayar Melaut Gitu Kan Tapi Kalau Saya Ditanya Ibu Mau Ulang Lagi Gak Buk Mikir Berapa Kalian Tapi Saya Terus Terang Saya Juga Apa Ya Kita Harus Berterima Kalian Mereka Nah Tapi Saya Juga Bisa Melihat Oh Kenapa Melayan Di Jawa Timur Lebih Hitam Hitam Daripada Melayan Yang Lain Karena Mereka Kalau Kapalnya Itu Gak Ada Penutupnya Gitu Saya Sempat Hitam Juga Berlayar Lapan Nari Itu Di Satu Sisi Kadang Orang Ada Yang Percaya Bener Enggak Si Tapi Itu Bener Semuk Bener Kan Jadi Artinya Saya Lakukan Itu Dengan Saya Tidak Ingin Juga Kata Orang Begini Tapi Kalau Kita Membuktikan Sendiri Seperti Apa Di Momentum Hari Ibu Karena Spesifik Kita Tadi Karena Keilmuan Kita Di Sektor Perikanan Lebih Peduli Kena Layan Seperti Apa Motivasi Ibu Apa Yang Ibu Berikan Motivasi Apa Yang Diberikan Ke Ibu Khusus Terlebih Khusus Untuk Ibu Secara Off Indonesia Tapi Terlebih Ibu 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 Itu Harus Tangguh Ibu Ibu Itu Harus Kuat Ibu Ibu Itu Harus Siap Menerima Apapun Rintangan Dan Tentangan Jadi Ibu Ibu Itu Harus Selalu Sehat Karena Saya Percaya Dengan Sehat Kita Bisa Mengerjakan Apa Saja Jadi Bagaimana Supaya Kita Sehat Tentu Saja Kita Harus Menjaga Apa Namanya Kesehatan Kita Jadi Kalau Kita Sehat Kita Bisa Menjaga Keluarga Kita Kita Bisa Menjaga Orang Lain Kita Bisa Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Orang Banyak Jadi Jangan Pernah Semangat Itu Jangan Pernah Kendur Jadi Jangan Kasih Kendur Jangan Kasih Kendur Jangan Kasih Kendur Jadi Jangan Kasih Kendur Jadi Memang Sih Terus Ya Kita Harus Berusaha Dan Yakinlah Bahwa Apa Yang Kita Usahakan Itu Akan Mendapatkan Hasil Sesuai Dengan Apa Tidak Tidak Akan Mengkhianati Usaha Tidak Akan Mengkhianati Hasil Ya Gitu Terasa Sangat Singkat Kalau Ngomong Sama Bu Nimi Ini Profesor Cantik Kita Sudah Tua Saya Sudah 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 Biar Nga Tidak Terima Biasa Ini Pembahasan Kita Seperti Air Laut Mengalir Yang Tidak Seperti Tidak Ada Titik Koma Bahkan Masih Kurang Untuk Next Itu Kami Masih Berharap Kehadiran Bu Nimi Di Sini Untuk Membahas Tentunya Terkait Teknik Penangkapan Ikan Yang Pernah Dilakukan Regulasi Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Karena Beliau Menguasai Karena Resource Dari Perikanan Ini Beliau Sangat Orang Sosek Tentunya Hitung Hitungannya Matikanya Tepat Eksat Seperti Itu Bu Nimi Terima Terima Bagaimana Caranya Menghitung Supaya Masuk Itu Bukan Guru Matematika Tapi Materialistik Terima Kasih Bu Untuk Waktunya Kita Harap Bisa Bergabung Lagi Dengan Podcast Ngaco Sampai Ketemu Sip Sobat Ngaco Jangan Lupa Like And Comment Subscribe And Share Indopospo Channel Hore Hore Hore